Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya, saya mau bertanya mengenai zakat Apakah boleh seseorang menunaikan zakat meskipun belum mencapai nisobnya Dan untuk, saya pernah dengar ceramah Buya Mengenai golongan, 8 golongan yang bisa menerima zakat Dalam hal visabilillah untuk zaman sekarang Kalau gak salah dengar kata Buya Ustadz tidak termasuk visabilillah Mohon penjelasannya Buya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam masa zakat Ada 3 penjahat zakat Yang pertama orang tidak berhak menerima zakat Ngaku-ngaku biar dikasih Zakat penjahat Yang kedua adalah pengurus Ambil zakat, gak punya ilmu Bagi zakat salah tempatnya Penjahat dalam zakat Yang ketiga adalah orang kaya Sudah wajib bayar zakat Bulat, gak mau bayar zakat Maka dia adalah penjahat dalam zakat Ada pun sesuai dengan yang ditanyakan bahwa Kalau belum memenuhi syarat Tidak wajib zakat Kita tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib Punya toko Nah ini, kadang-kadang orang syirik melihat orang berhasilnya Tidak wajib zakat Jual aset wajib zakat Tidak ada Jadi yang tidak wajibnya Kecuali anda menemukan toko anda Setelah itu anda hitung semuanya Dan uang yang ada di dalamnya Barangnya Di akhir tahun Ternyata memencapai ini Sob Senilai emas kurang lebihnya 90 gram 84 sampai 90 gram emas murni Senilai itu kurang lebihnya Kalau dihitung 60 jutaan lah Kalau senilai 60 atau 70 juta Maka anda sudah wajib mengeluarkan zakat Setelah berputar satu tahun Gak boleh Kita mewajibkan sesuatu yang tidak wajib Kemudian masalah Fisabilillah Kami tidak akan bicara Kecuali sesuai dengan apa yang kami baca Dan kami ketahui Dan sudah kami tuliskan itu Ulama empat madhab mengatakan bahwasannya Yang namanya Fisabilillah itu adalah Mereka yang berjuang di medan laga Dari para tentara yang gratisan Tentara yang sudah dapat gaji dari negara Gak dapat Yang sudah ditulis di video Di tempat Digaji gak Jadi hanya anda jihad Cukarela anda boleh mendapatkan zakat Tapi ustaz bukan Ustaz tidak masuk dalam hal ini Masjid bukan Kondok besarannya bukan Wah ini kan juga untuk jihad Memerangi orang akhirnya beda Akhirnya begitu alasannya Kan untuk berang Jihad memerangi akhirnya beda Eh zaman dulu pun ada orang muqtazilah Lebih gede lagi Punya negara Daul Abbasiyah Tapi pun fatwa ulama tidak pernah berubah Lalu berkata Zakat boleh diberikan oleh Kepada penuntut ilmu Mohon maaf Ini adalah masalah ilmu Berikan haknya orang fakir Kalau anda merasa Kekurangan orang fakir Datang ke sini Kalau kebanyakan duit Saya hantarkan Ayo pergi ke rumah sakit Saya kalau ke rumah sakit itu Mohon maaf Karena anda harus agak cepat Jalannya Melihat Itu banyak orang ada Yang obatnya belum Sudah ditebus Tapi yang jaga Juga harus tinggalkan kerjaannya Gak punya uang Macam-macam Nah biarpun sudah dapat Misalnya jaminan kesehatan Misalnya Yang dijaminkan yang sakit Yang jaga Kalau anda merasa kekurangan orang fakir Tak cari ke orang fakir Tidak usah nyumbang Tidak albah jah Dari ulit zakat anda Selesai Tidak ada Kita tidak perlu Tidak boleh Dan itu keyakinan Dan saya Saya telak Waktu itu Memang ada orang Akhir zaman mengatakan Boleh Itu urusan beliau Beliau Saya tidak berani Mengatakan seperti itu Mengulama empat madhab Dari puhasilin semuanya Adalah kami tuliskan Dalam tulisan Dan Alhamdulillah Waktu kita semacam ini Mengucapkan Fatwa ulama semacam ini Disambut waktu itu Oleh pengurus MUI Dan badan ambil zakat Kita ada diskusi Anda bisa lihat Dua jam kita diskusi Menyampaikan kebenaran Saya meyakini kebenaran Karena ini adalah Apa Karena kita berusaha Dengan orang fakir Saat ini Hari ini pun Tidak semua bisa kita tangani Sudah gitu membuat Pondok Al-Bahjah Kodolim banget ini Siapa pengurus Pondok Al-Bahjah itu Kodolim Nerima duit zakat Orang fakir di kiri kanannya Ada yang masuk rumah sakit Tidak bisa Hati nurani kita pun Kita hidupkan Kenapa kita senang Mendapatkan Tanya Kofal Asyasi Mana ada Kofal Berkata Imam Kofal Tidak berkata kok itu Tidak ada Nukil dari Imam Kofal Adalah Dusta Imam Kofal pun Menukil dari Kola Ba'adu Sebagian Tidak ada Nukil dari Imam Kofal Bohong Jangan menisbatkan kepada orang Imam Kofal tidak pernah mengatakan Lihat Teknya Imam Kofal tidak mengatakan Lalu semuanya Kola Kofal Bukan Imam Kofal berkata Tidak ada Lihat orang fakir itu Ada seorang anak muda Datang kepada kami Tiba-tiba berkata Bu ya saya menyesal Kenapa ibu saya sakit Saya tidak bisa membawa ke rumah sakit Sampai meninggal Sudah begitu akan digunakan Duit untuk bangun pondok Al-Bajah Mana nurani Mana batin kita Kenapa kok senang Dengan fatwa yang Picisan Fatwa yang lemah Saya tidak mengatakan Picisan Maknanya pak Kita senang pendapat lemah Dalam urusan dunia Lemah Pendapat Jangan-jangan itu Orang Fukara Ini perlu artikan Kalau masalah itu Kita sudah sempatkan Dengan panjang lebar Dalam hal ini Kami tidak akan mengulang Kalau ada ulama Yang mengatakan Boleh dibagi Itu pendapat beliau-beliau Tapi kita tidak mau Kita sering Dalam urusan dunia Fatwa-fatwa lemah Kita anggap Fatwa-fatwa lemah Ini fatwa sangat lemah Dan lemah Di dalam empat madhab Kalau ada madhab lain Silahkan Anda Datang ke madhab lain Bukan urusan saya itu Urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Selesai Untuk bangun masjid Bukan Yang bangun masjid Siapa sih? Anda faham Coba Anda bicara Dengan akal saja Sebelum hati nurani Yang bangun masjid Orang kafir Atau orang islam Orang islam itu Dari orang islam Yang kaya atau yang melarat Yang kaya Ngapain orang melarat Sumpah Yang bangun masjid Anda ini sadar atau enggak Serem banget Tanggung utang Yang orang fakir Semoga Allah Mengampuni semuanya Dan memang saya Sedih tegas Masalah ini apa? Untuk meratakan ini semuanya Sekarang bingung Orang sakit Orang ini semuanya Waduh Makan semuanya Sampai sekolah Gak bisa Itu kemampuan kami Dan kami tidak akan Menyampaikan Cuali saya ketahui Jangan ada kritikan Kebodohan saya Berikan kepada saya Petunjuk Saya hanya mengutamakan Buat pendapat Empat madhab Yang dikukuhkan Kalau ada pendapat lemah Saya juga tahu Ada pendapat Ada pendapat Saya juga tahu Cuma saya tidak berani Karena ini akan disampaikan Ke orang Dan orang akan mengamalkannya Cuma anehnya Cuma anehnya Sudah tahu begini Masih ada orang Rekening zakat akan dilarutkan kepada yang berhak Bukan untuk pondok Rekening zakat Al-bahjah bukan untuk pondok Tapi akan disalurkan kepada yang berhak Si fakir yang double Fakir nyungsep Sakit Ada salurannya Ada kita salurkan ke sana Semoga Allah menghidupkan hati nurani kita Wallahu aklam Bissawab Terima kasih telah menonton